Hai Jocin's Learners, selamat datang kembali di Jocin's Translation YouTube Channel. Saya akan kembali kembali dengan video baru. Dan di video ini, kita akan berbicara tentang pronoun, kata ganti dalam bahasa Inggris. Untuk spesifik, kita pilih possessive pronoun atau kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Jadi, mari kita mulai. Pengertian dari possessive pronoun itu sendiri apa? Possessive pronoun merupakan kata ganti yang memiliki arti kepemilikan. Kata ini berdiri sendiri atau tidak perlu digabung dengan kata benda, seperti possessive adjective. Perhatikan konteks berikut ini. This phone is mine. Perhatikan. This phone is mine. Gawah ini milikku atau punyaku. Sebelumnya kita sudah belajar untuk kata ganti I sebagai subjek, lalu kemudian me sebagai objek, lalu mine, lalu kemudian ikuti kata benda sebagai possessive objective. Dan mine ini tidak perlu bergabung dengan kata benda. Mine berdiri sendiri. Mine. This phone is mine. Contoh yang kedua. Whose wallet is this? It's his. Punya siapa dompet ini? Dompet itu punyanya. Nya itu merujuk pada dia laki-laki. Jadi kata ganti kepemilikan, possessive pronoun, ini berbeda dengan sifat kepemilikan possessive adjective. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, oke, kita lihat perbedaannya lebih spesifik lagi. This is my phone. Possessive objective ya. Karena apa? Ada kata ganti kepemilikan bergabung dengan kata benda. Oke. Nah kemudian yang kedua. This phone is mine. Ini possessive pronoun. Dan dia bisa berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita akan perhatikan contoh dari possessive pronoun. Perhatikan. It's mine novel. It's mine. It's mine novel. It's mine. Ini tuh novelku. Ini tuh punyaku. It's your novel. It's yours. Oke. Ini tuh novelmu. Ini tuh punyamu. Kita. It's his novel. It's his. Jadi ini. Ini tuh novelnya laki-laki. It's his. Ini tuh punya-nya dia laki-laki. It's her novel. Ini novelnya perempuan. It's hers. Ini tuh novelnya. Oke. Tadi. Punyanya perempuan. Oke. It's their novel. Ini novel mereka. It's theirs. Ini tuh punya mereka. Yang terakhir. It's our novel. Ini novel kami. It's ours. Ini. Kepunyaan kami. Gitu. Jadi yang berbeda. Hanya dimana. Yang pertama. Dari I menjadi mine. You menjadi yours. Kemudian he menjadi his. Her menjadi hers. Atau she menjadi hers. They menjadi theirs. We menjadi ours. Dan khusus untuk possessive pronoun ini. Untuk kata ganti benda tidak ada. Jadi kata ganti kepemilikan untuk it. Itu tidak tersedia. Nah. Ekspresi lain yang serupa. Bisa kita lihat di sini. I went out to meet a friend of mine. Nah. Ini salah satu bentuk ekspresi dari British English. I went out to meet a friend of mine. Aku keluar bertemu kawanku. Jadi. A friend of mine. Seorang temanku. Gitu. Atau seorang teman milikku. Gitu. Are these people friends of yours? Apakah orang-orang itu kawanmu? Nah. Ini adalah ekspresi saja dalam spoken English. And it might be beneficial for you to practice with. Kita sering menggunakan ekspresi a friend of plus possessive pronoun in British English. So. Maybe itu aja yang bisa kita jelasin. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. Semoga video ini membantu. Apabila kalian punya pertanyaan. Silahkan aja kalian drop down on the comment box below. See ya international and such people. Bye then. Dadah.